Dinda, ayo anterin saya ke tempat kemarin. Ini tapi, Nyak. Dinda lagi dapat orderan, Nyak. Ya, di-cancel aja, Atuh. Tapi Dinda udah up, kalau Dinda cancel nanti kena suspend. Jadi kamu lebih mentingin penumpang daripada saya, gitu? Terima kasih telah menonton. Mas, kamu bisa jaga sikap kamu? Maafin aku, ya. Kamu boleh pulang. Ini udah malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Eh, Bu RT. Wah, kemana? Seneng banget mukanya. Ini saya mau ke tempatnya Pokia. Kelihatan banget ya muka saya bahagia, ya? Pastilah, Dek Mimi. Kan saya mau dapet untung gede. Untung gede? Emang jualan apa? Ini bukan jualan, Dek Mimi. Tapi ini arisan. Murah, loh. Store-nya cuma 1 juta. Dapetnya 10 juta, Dek Mimi. Ih, yang bener, Bu RT. Beneran. Ini mau nambah dua. Jadi kalau di total saya dapetnya 30 juta, Dek Mimi. Saya juga mau, Bu RT. Tapi kapan bayarnya? Ini sekarang saya mau bayar. Keburu di store sama Pokia. Yuk, cepetan. Iya, iya, iya. Bilangin, Ampo Zaskia. Mimin mau ikutan gitu. Suruh tungguin dulu, yuk. Oke, oke. Bilangin, ya. Iya, tapi kamu cepetan lho, yuk. Iya, Mimin pulang dulu. Ambil uang ke rumah, ya. Oke, oke. Makasih, Bu RT. Terima kasih, Bu RT. Terima kasih, Bu RT, deh, Mimin. Kamu cuma dikat laluan, ya, Bunga. Saya di sini udah berusaha baik sama kamu. Saya mau menerima kalian semua di sini. Udah, Bunga jangan ngomong apapun lagi, ya. Mendingan sekarang Bunga samperin bilang kalau kita harus pergi sekarang. Maafin Bunga, Ma. Tapi Bunga bener-bener gak bisa tinggal di sini lagi. Mau kemana, Kak? Kita samsa segala. Pergi. Kamu pergi kemana? Kakak marah sama Nongkong. Bu RT. Tadi saya gak sengaja dengar omongan Bu RT sama Mimin. Bu RT, setahu saya nih, kalau Arisan yang menjanjikan keuntungan besar itu bahaya bisa-bisa penyipuan. Tenang aja, Pak Ustadz, santai. Ini tuh yang nawarin Pak Kia. Jadi gak mungkin nipu-nipu. Ya, tapi kan Pak Kia, mungkin aja baru dalam bidang ini. Pokoknya ibu-ibu semua harus hati-hati. Maafin nih, Pak Ustadz. Saya sebenarnya masih pengen banget ngobrol sama Pak Ustadz lama. Cuma saya nih mau menjemput rezeki. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga aja ibu-ibu itu gak jadi perbaan penipuan. Amin ya Allah. Kak. Dilan gak mau kakak pergi. Dilan ikut. Apaan sih? Kamu disini aja temenin mama. Kakak gak apa-apa. Kakak bisa jaga diri di luar sana. Dilan gak mau pisah sama kakak. Tunggu. Dilan mau ngambil baju. Pokoknya Mimim mau ikut arisan. Kalau gak boleh ikut arisan, Mimim gak mau makan seminggu. Minum air doang. Jangan dong. Nanti Mimim kembung. Biarin. Mimim. Bodo. Eh Bang Omat. Eh Kang Maman. Bang Omat. Saya mau minta. Minta apaan? Yang kece-genceng omongnya. Nanti istri Maman tau. Nah itu udah ngeliat. Tapi gak denger. Maman mau minta duit yang satu juta. Ya kagak bisa. Kamu disetorin. Kita ambil yuk. Maman anterin. Kak gak bisa. Ntar nyunyun marah. Pipim. Nampah nih gak mau makan dua minggu. Ini lagi diusahain. Duitnya ada kok. Ayo. Eh. Ayo. Ayo. Ya gantar-gantar aja lu eh. Eh Vin. Minimal tuh ya. Gue ngejel-jel sekaya gini. Biru bos. Mampu ribu. Hai baju gue tuh biru. Alah. Nasib nasib. Tuh. Gue purimu. Ya dikit banget. Ya gimana? Mami papi gue pelit. Eh tapi gak apa-apa. Gue gak panik. Kan masih ada brother dulu. Kalo ada yang purang-purang tuh lu yang nalangin. Ya kan? Tugas banget gue nalangin lu. Eh pelit. Bukan pelit. Gapain coba. Beran. Apa? Tuh. Keponokan lu kan? Anak mau kemana tuh? Pake tas gala. Dia kayak mau minggat. Jangan-jangan. Mereka mau kabur. Wih ya. Ayo gue tepuk. Ayo ayo ayo. Kamu hitung dulu. Nanti kurang. Udah pas bu bos. Gak mungkin lah ini main curang. Jangan lupa dicatet ya po. Saya ikut dua. Dek Iyuni ikut satu kan. Tenang Bu RT. Saya sama orangnya ingetan ya T kuat. Enggap Bikun. Sekarang juga mau saya story. Udah cepet di store bu bos. Biar cepet juga dapet duitnya. Kamu te nyuruh-nyuruh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang nyun-nyun. Ayang nyun-nyun. Ayang nyun-nyun. Maafin nih ya. Kayaknya ayang nyun-nyun belum bisa ikut Ari Sandah. Duitnya mau abang-abang taknya dulu. Maksudnya gimana? Ya gak bisa. Uang yang udah masuk gak bisa diambil lagi. Bang Omad. Cepetan ambil duitnya. Nanti bimbing pagi ngamuk. Iya selamat aja ya. Ah udahlah saya mau berangkat. Urus aja masalah kalian sendiri. Ya pok berangkat aja. Jangan lupa ya. Saya kalau bisa dapet arisannya yang pertama. Tenang Bu RT. Takut. Alhamdulillah dapet orderan. Dinda hayu anterin saya. Ketempat kemarin. Eh iya tapi nyak. Dinda lagi dapet orderan nih nyak. Iya di cancel aja tuh. Eh tapi Dinda udah approve. Kalau Dinda cancel nanti kena suspend. Jadi kamu teh lebih mentingin penumpang daripada saya gitu? Nyak bukan gitu. Maksudnya kalau ini kena suspend gimana nyak? Ah itu mah urusan kamu. Yang penting mah sekarang kamu anterin saya. Nyak. Ayu buruan. Tapi. Buru jalan nih nyak. Gak udah ini nih nih. Lama. Eh nyinyon. Ini semua gara-gara Bang Omat. Mimin pasti ngambek. Semuanya aja salahin gue. Gue yang salah. Omat yang salah. Serba salah hidup ini. Bang Bang Omat salah? Gue juga sebelah sama lo. Gue udah Omat. Ah Allah. Tuh. Elak. Sandarin aja gak ada orang yang mau bisa ncarin nama gue. Bunga. Lah sepi. Gak amat nih kamar. Baru mau gue kasih duit. Hah. Surat. Untuk Mama diindah. Apa sih nih? Mama. Bunga minta maaf. Tapi Bunga gak bisa lihat Mama dengan orang lain. Di hati Bunga cuma ada Papa selamanya. Bunga doakan semoga Mama bahagia. Sekali lagi maafin Bunga. Bunga pergi mah. Mama gak usah cari Bunga. Salam Bunga. Ah Aburni bocah. Terima kasih telah menonton